Hai ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channel saya Budi Setiawan oke teman-teman abang-abang semuanya para subscriber Budi Setiawan channel Budi Setiawan mohon maaf ya abang-abang ya belakangan agak lama untuk upload-uploadnya mungkin udah hampir dua minggu atau sekitar 12 hari ya saya nggak upload nah itu kemarin HP saya error banget teman-teman ya mau ngerekam lari larian mulu gara-gara gara-gara sering di holder ya teman-teman ya sering kena polisi tidur waktu main under itu jadi layar sentuhnya jadi ngacak lari larian terus susah ngecek aja susah ya teman-teman ya nah selain itu mungkin bukan itu yang saya mau sampein teman-teman di konten kali ini mungkin ada beberapa yang bakal saya sampein terutama pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget ya di kolom komentar itu kurang lebih hampir sama ya rata-rata ya biasa tidak lain tidak bukan namanya aku naik turun itu pasti ada setiap harinya bahkan jumlahnya tuh nggak nggak menurun malah setep aja gitu-gitu aja ada aja yang drop gitu teman-teman yang namanya sistem gojek tuh dari dulu kayak gitu ya sistem prioritas apa kalau kita nggak bener-bener ngejaga nggak tahu atau nggak belum paham cara-cara triknya itu emang agak-agak riskan atau rentan akun drop gitu teman-teman ya nah itu mungkin pendahuluan aja dari saya teman-teman ya terus mungkin tadi yang pertama teman-teman ya kedua terkait apa namanya mungkin banyak dari kita udah pada tahu ya sistem kedepan gojek itu mau seperti apa yaitu terutama itu sistem nego ya nego harga itu mekanismenya seperti apa teman-teman saya belum pernah kopdar zoom jadi saya belum bisa nangkep atau belum bisa kita menyampaikan secara data secara real mungkin hanya sekedar menceritakan atau membandingkan atau Hai apa menggabungkan menyingkronin aja dari dari yang aplikasi sebelah yang udah berjalan sebelumnya dari awal itu ya menemani ya kita tahu semua kita bisa dicocokin dengan modelnya sistemnya in drive ya teman-teman ya nah nanti untung ruginya nanti saya bahas ya teman-teman ya tapi secara visual mohon maaf belum bisa saya tampilin ya jadi enggak untuk menggambarkan untuk membawa kalian ke visual ke arah sana itu belum bisa gitu saya belum ikut zoom kopdar zoom ya teman-teman ya Nah tadi pertama tentang keluhan-keluhan ya teman-teman ya kuliah keluhan biasa yang banyak seringkali yang ditanya Nah sebelumnya saya juga mau ceritain akun saya nih teman-teman ya itu tentang terkait keluhan itu bu emang terjadi teman-teman bahkan dengan akun saya sendiri pun kejadian akhirnya akun saya itu pun drop teman-teman ya karena Hai dari informasi-informasi dengan saat gas dan teman-teman yang udah dan senior senior saya ya teman-teman ya itu versi terbaru ini atau yang bukan terbaru sih ya yang versi 151.0 itu emang itu banyak kendalanya dan itu pun banyak bug-bugnya terbukti dari voucher-voucher banyak yang hilang ya voucher-voucher banyak yang hilang itu bukti dan ada beberapa error kalau withdraw itu nggak bisa terus ada muncul bug kayak apa namanya kayak kayak nggak ada aja sinyal gitu jadinya kayak ngulang sinyal gitu yang merah itu kayak gitu ya mungkin ada teman-teman kalian yang ngalamin atau bahkan kalian sendiri yang ngalamin kayak gitu itu adalah satu salah satunya contoh bug-bugnya teman-teman ya salah satu contoh bugnya yang mengakibatkan banyak akun-akun yang drop itu teman-teman tapi nggak semua bahkan yang sekalipun yang gak hacor pun kena dampaknya teman-teman ya apalagi yang dibawahnya gitu cuman nggak semua hanya nggak ngerti gitu saya nggak paham dengan sistem gojek itu kalau drop itu nggak kayak random aja gitu nggak pilih kasih bahkan yang lagi akun di top performance pun bisa anjlok juga gitu jadi nggak ketebak gitu teman-teman ya meskipun kita udah ngejalanin pola yang kita udah pahami ini aman tapi nggak ngejamin misal mungkin kayak saya teman-teman ya mungkin beberapa hari atau minggu dua minggu ini saya nggak terlalu fokus ngoyek teman-teman ya karena banyak keperluan perlu terutama untuk pemeriksaan kesehatan anak saya yang ketiga ini perlu pengontrolan kesehatan teman-teman ya ini bener-bener menyita saya teman-teman jadi saya nggak bisa fokus kerja gitu buat ngojek dan doain ya teman-teman ya supaya nggak terjadi apapun dengan kesehatan anak-anak saya dan saya bisa ngojek dengan tenang lagi dengan fokus ya teman-teman ya jadi kalau anak saya misalkan ada satu yang harus kontrol rumah sakit saya harus terpaksa harus saya cut jam on beatnya banyak sebenarnya keperluan yang saya lakuin teman-teman di luar ngojek itu terutama itu tadi yang saya ceritain untuk pengontrolan kesehatan anak-anak saya terutama yang yang paling kecil ini terkait berat badan ya teman-teman ya biasa kalau sekarang itu pemerintah itu fokus dengan program-program untuk meminimalisir stunting namanya teman-teman ya itu sangat penting nah itu saya disibukan dengan itu teman-teman jadi saya harus nganter jemput istri ngontrol terus ninggalin anak gitu kan jagain anak di rumah terpaksa saya nggak bisa keluar jadi keluarnya pun belentang-belentang teman-teman ya ya sebenarnya saya bisa keluar pagi bahkan pun pagi pagi banget bahkan jam 5 itu saya bisa keluar itu masih gelap ya karena subuh itu jam kurang lebihnya 4 lewat 5 menit 10 menit lah ya sekarang itu lebih awal subuhnya tapi udah enak di awal ya tiba-tiba ya ada jadwal yang harus saya jalanin buat nganter anak dulu anak sekolah terus nanti tadi kayak tadi siang harus nganter ke RS dulu terus nganter anak nitip anak dulu sebelum saya ngebit lanjut siang tadi jam 11an aja saya baru ngebit lagi tuh sampai tadi pulang habis isa tadi saya pulang jam 8 nah itu pun sangat bawa pengaruh ya untuk performa atau kinerja akun saya jadi menurun naik turun naik turun tapi alhamdulillahnya ini nggak sampai bener-bener gagu temen-temen jadi masih bisa saya up meskipun besoknya down masih bisa saya up di hari berikutnya gitu kalau jam on beatnya masih berasa masih banyak terus saya harus cepet-cepet nyari lokasi yang bener-bener luar biasa banyak orderannya gitu temen-temen misalkan saya harus langsung pergi ke Jelambar atau ke Taman Palom itu spot yang utama yang saya tuju saya sadar karena posisi apa namanya posisi akun saya ini ya udah nggak prioritas lagi karena saya udah keluarnya nggak beres ya belentang-belentong terus saya pada salahnya pas itu lagi posisi lagi terapi buat full gosen tiba-tiba dapet versi yang 15.0 itu Wah sepokoknya berbarengan lah ya ini terbukti ya temen-temen ya ini pendapatan saya nih kurang lebih belang-belang begini kan jadinya ya tuh ya belang-belangnya mungkin dari seminggu dua minggu terakhirlah ya nih ya nah ini dimulai dari sini nih temen-temen ya nah ini di sini masih bisa 200-an temen-temen ini mulai kalau ada yang kecil-kecil gini saya artinya nggak fokus terus temen-temen nih nah ini sampai akun akhirnya berat banget nih disini temen-temen nih di 26 Oktober ini bener-bener berat banget ini saya mulai ini jam 6 padahal tuh jam 6 berat banget tuh apalagi siangnya akhirnya saya harus main gosen ya main gosen nah ini pun kemarin tanggal 28 Oktober masih berasa beratnya nih cuman 91 ribu ini saya akhirnya pulang jam segini ya karena udah nggak dikasih lagi saya pulang aja udah ya kan jam 4 ini saya pulang ini cuman 7 order temen-temen ya nah di hari kemarin tuh juga sama tuh saya keluarnya sebenarnya jam 5 temen-temen sampai satu jam nih sampai satu jam saya baru dikasih di hari berikutnya juga sama satu jam oh ini nggak ya jam 8 yang mana yang satu jam ya kayaknya yang ini tadi deh nah ini nih temen-temen ya tuh ini satu jam setengah jam oh setengah jam ternyata temen-temen ya setengah jam delay saya baru dikasih saya keluar jam 5 tadi ya nah ini temen-temen ya pendapatan saya masih kurang stabil karena itu tadi banyak-banyak perlunya tapi Alhamdulillah nggak sampai drop-drop banget ya maksudnya dalam artian saya masih bisa ya masih bisa dapat 7 order ya Alhamdulillah nggak jatuh-jatuh banget akunnya masih bisa di up karena saya masih nerapin pola yang sama temen-temen ya ya itu jangan sampai ngambil gofood gitu aja saya intinya terus nggak ada cancelan nah mungkin ada mungkin saya analisa sedikit pengaruhnya karena saya banyak cancelan di beberapa hari lalu ya di saat banyak order angin temen-temen ya oh ya mungkin temen-temen ada yang mau nanya ya keamanan bawa-bawa pemain gosen itu mungkin bakal saya ceritain nanti di konten selanjutnya insyaallah ya temen-temen ya nah ini orderan orderannya banyak yang angin temen-temen nih dibatalkan sistem itu angin ya temen-temen nih tuh ini dibatalkan pelanggan itu ini otomatis saya nunggu 45 menit baru dibatalkan pelanggan ya temen-temen ya yang ini nih panat ya ada gosen yang dibatalkan pelanggan ternyata Tokopedia bisa ya itu nanti saya ceritain di konten selanjutnya nah buat kalian nih yang pada nanya ya itulah kondisi akun saya sekarang ini dan sekarang udah saya update paksa temen-temen ya update paksa lewat aplikasi apk pure lewat Google Chrome tadi temen-temen saya udah di grup udah saya kasih tahu tadi pagian ini gojek sharing ya ini grup utama di Google Chrome mana ya bagi kalian yang belum ada di playstore nya silahkan di download ini aman temen-temen ya apk pure mana nih nah ini temen-temen ya apk pure kalian nyari go partner nah ini kayak gini kalau kalian lagi akunya lagi berat silahkan di download nih temen-temen nah di download aja ya tuh udah 151.2 kalian download aja yang akunya lagi berat kalau tapi kalau akhirnya kalian lancar-lancar aja nanti aja nunggu sampai dari plaster itu muncul gitu aja tapi nggak papa kalau mau kalian mau download ya download ya nggak ada masalah oke itu tadi ya temen-temen ya kalau mau kalian download download kalau enggak enggak kalau lagi lancar ya nggak papa ditunda bisa nah terus selanjutnya saya mau pergi ke sini temen-temen ya banyak banget yang nanyain ke saya ya temen-temen ya tuh pertanyaannya banyak banget akun gosen khususnya banyak yang drop nah sebenernya udah saya jawab disini semuanya temen-temen ya udah saya jawab metodenya pun sama aja sama yang udah saya kasih udah saya bikin metodenya disitu kalau intinya ini aja udah kalau kalian udah pernah riwayat bawa gosen ya mau setahun mau dua tahun yang lalu atau baru apalagi baru-baru kemarin ya sempet bawa gosen terus ngedrop atau pas lagi bawa goret ya bawa goret terus kalian sebelumnya sempet kecampur lah sama gosen lah kan terus tiba-tiba drop ya kan tiba-tiba drop pengen naikin pendapatan itu pakai cara dicampur lagi dicampur layanan lain nah itu jangan kalian campur sama put tapi tetep campurnya sama gosen gitu temen-temen ya nah ini akun-akun gosen ini banyak yang drop katanya ini yang di Bandung ya nah itu padahal pernah bawa put dan jarang banget cancel nah itu kesalahannya dimana ya gitu nah jarang cancel artinya saya kan udah cancel nah ini Bang Rudy ini bilang maksudnya kalau saya enggak pernah maksudnya dia udah enggak pernah tuh langsung jawab paling sama CX masalahnya di Bandung akun send kebanyakan sekarang drop ya kan yaitu efek tadi dan temen-temen ya bahkan akun saya yang notabene lancar dalam waktu 11 bulan ini ini ya lancar-lancar aja mau keluar ke akun aja bebas ya sebetulnya tiba-tiba ya oleng juga tuh gara-gara banyak banget karena gojek itu kalau ada pembaruan yang besar itu temen-temen ya itu efeknya besar banget gitu pasti banyak yang kena dampaknya gitu salah satunya ini akun-akun banyak yang drop banget gitu ya akun saya sendiri aja ngalamin bahkan akun 4 topik yang 60 trip yang sempet saya wawancara itu juga drop temen-temen ya meskipun drop juga beliau masih bisa 30 drop-dropnya beliau gitu 30 bahkan sempet 15 bahkan kemarin tuh sempet nge-share karena beliau ada di grup saya temen-temen ya nah ini rata-rata pemain gosen temen-temen ya yang pada pada nanya-nanya nih sebenernya udah saya jawab kalian kalau mau belajar lewat lewat kolom komentar juga bisa itu bisa jadi bahan pelajaran buat narapin akun cara-caranya udah saya jawab sebetulnya di kolom-kolom komentar temen-temen ya nah tadi cerita tentang anjeb nah terus cerita tentang goret goret ini ya apa namanya goret nego lah ya yang kayak indref ya temen-temen ya goret indref yang sistemnya adaptasi dari indref ya mungkin kita udah denger-denger lah ya nego-negonya kalau semacam kayak indref itu itu sangat mengancam juga temen-temen ya kalau mekanismenya skemanya skema Hai tarifnya itu batas bawahnya tetap di kisaran batas bawah yang kita jalanin sekarang itu sih nggak masalah ya cuman kalau sampai ada sistem nego terus ada argo batas bawahnya lebih bawah dari argo yang paling rendah sekarang misal kalau jabodetabek 10.400 tapi ada pilihan yang ada pilihan terendahnya di 9.000 itu ya lebih baik kalau saya nggak usah main goret lagi kalau saya ya kalau saya ngantisipasi udah main gosen aja sekalian gitu temen-temen saya fullin gosen kalau ada sampai kayak gitu ya temen-temen ya nanti mungkin saya lihat kedepannya seperti apa fixnya karena saya belum bisa berani banyak ngomong ya karena saya belum ikut kopdar zoomnya itu seperti apa secara aktual dan fakta fakta real ini itu seperti apa saya belum tahu pasti gitu temen-temen ya tapi kalau sampai kayak gitu mungkin saya bakal udah main full gosen aja rugilah ya gitu ya kalau buat pemain misalkan 0, 0, ya anteng aja kalau untuk yang argo-argo di atas 4 kilo ya rugi tuh pasti mereka bayangin aja argo 5 kilo bisa bisa cuman 10.000 bisa bisa kan orang 4 kilo aja masih 10.000 kan 10.800 400 kan apalagi 5 kilo bisa 10.000 ya kan atau atau 6 kilo bisa 11.000 dan seterusnya jadi bisa ke pangkas ribu tuh masing-masing di argo batas bawahnya nah kalau sampai kayak gitu ya saya mendingan udah main gosen aja cukup yang main gofood udah dibantai udah di apa namanya di invasi sama goceng ya kan ya udah satu-satunya jalan tuh main gosen main gosen juga nggak sembarangan nyari argo yang enak pengantaran enak gitu yang cocok loh pokoknya cocok bawa cocok bawa ini sortiran saya hari ini segini temen-temen tuh ya tadi saya main argo-argo 13.000 satu kilo temen-temen ya enak main gosen kalau emang kalau emang beneran ada yang kayak gitu nih ini temen-temen ya ini tuh 13.000 0,5 coba bayangin mendingan main gosen kan ini di jelamar temen-temen enggak di jelamar doang ternyata argo-argo segini mendingan main gosen kalau emang ada argo nego kayak gitu argo sekilo 1,2 aja 13.000 tuh tuh temen-temen ya mendingan main gosen nih argom ini 14.000 3,9 ini kalau goret berapa ini masih 10.000 gosen aja bisa mahal kalau begini saya juga belum tahu nih penyebabnya apa kayak gini karena mungkin emang tingkat ordernya tinggi yang cerainya terlalu banyak jadi nggak ada yang mau terus harganya jadi naik mungkin karena itu nah itu tadi ya saya bahas sedikit tentang sistem indrep kalau itu sangat berbahaya temen-temen ya kalau menurut saya itu sangat berbahaya buat pemain-pemain goret kalau emang bener persis ya apalagi dari segala misalkan sampai aspek segi motornya ya sampai kelihatan tipenya terus sampai mukanya itu kasian yang driver-driver sepuh atau motor-motor tua yang pemain goret ya itu bakal tereliminasi ya kalau sampai pewenang untuk memilih itu sepenuhnya banyak menguntungkan customernya tapi ada dua opsi temen-temen ya bisa jadi bisa jadi sistemnya kayak indrep persis bisa jadi sistemnya masih yang sekarang cuman tahap negonya itu setelah orderan masuk temen-temen ya setelah orderan masuk ke kita jadi negonya itu antara satu driver dan CS nya aja gitu jadi nggak multi driver gitu nggak banyak driver gitu temen-temen ya barat kata nih ada kayak indrep kan multi driver ya lelangnya negonya kalau bisa jadi gojek juga bisa berbeda kalau mau nego sih sebenarnya paling enak untuk menjangkau ya untuk kalau emang bener-bener nego masih bisa diterapin yang namanya sistem gojek yang sekarang misalkan kayak kita dapat orderan masuk nih nah itu masuk terus habis itu Adam ada tarif tiga tarif ya tarif paling rendah tengah dan mahalnya itu itu bisa juga kayak gitu bayangkan saya mungkin enakan yang kayak gitu daripada kita mirip-miripin kayak indrep itu itu mengerugi indrapper yang pastinya namanya kita ngojek naik turun itu buat punya motor driver yang baru atau untuk para driver yang sepunya itu ya kasihan kalau sampai bener-bener persis nah itu untuk pendapat saya argumen saya terkait goret nego ya temen-temen ya kalau saya sih kalau sampai terjadi kayak gitu ya udah saya bakal main gosen gosen aja gitu full gosen lagi pun full gosen juga saya mainnya yang deket-deket temen-temen ya enggak terlalu jauh-jauh ya oke itu aja temen-temen yang yang bisa saya sampein kalau ada pertanyaan-pertanyaan silahkan tanyain nah kalian yang mau masuk grup-grup itu kalian ada di kolom ada linknya ada di kolom deskripsi dan kalian sertain kalau udah ketemu linknya klik terus kirim foto ya temen-temen ya kirim foto nama kota dari mana oke itu aja kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih